Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Dhaqa Al-Bahca Sendang Sumber Cerebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Selamat sore dan Apa kabar sahabat radio ke dimanapun anda berada Kami doakan gambar anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa Dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya ramad alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan sore hari ini Dari Rabu ya Kita dapat bersuah kembali dalam program Pesantren Hatiku sahabatku Pesantren Hatiku untuk edisi 8 Zulkoda 1443 Hijriah Atau yang bertepatan dengan Tanggal 8 Juni 2022 Masehi Insya Allah pesantren hatiku ini akan Menemani ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 Lebih 30 menit sahabatku Dan seperti biasa Di program pesantren hatiku ini Di Rabu sore ya Kita akan kembali belajar bersama Asatib dari lembaga pengembangan Deku Al-Bahca Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Muhammad Cehu Dan Alhamdulillah nih Sahabatku sudah hadir bersama kita semuanya Langsung aja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah Saya hati Allah Fiat Kang Irfan Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Baikusat di kesempatan Pesantren hatiku Di sore hari ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan Kepada kami semua Insya Allah Kita akan mulai masuk Kepada kitab Al-Iqtijas Wattasharuf Bilih indisabli ahli tasawuf Sampai kepada halaman 19 Insya Allah Ya baik Temaat dan misalnya Kepada kebaparan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladzi arasala rasulahu bilhuda Wa dinil hakki liyudhirahu ala dini kullihi Walau kariha al kafirun Wassalatu wassalamu ala sayyidil khulki ajma'in Man taraka umatahu ala al-mahajjati al-bayda' Allati layluha kan hariha Layasihu anha illa halik Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi al-hudadilin nasibi kulli zaman wa makan Li'anam sa'adatun nasibahum lahum aman Wa ala ashabihi man hamalu Rayatat dini ba'dahu wa balaguh Faradiyallahu anhum waradu anhu Wa ala tabi'ina wa man tabi'um bi'isanin Ila yaumidin amin ya rabbal alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Buya Yahya serta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga beliau Memberikan kepada beliau umur panjang Dalam keadaan sehat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau taufiq Sehingga beliau diberikan istiqomah Istiqomah memibing umat islam Dan memibing kita semua Untuk dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amin ya rabbal alamin Para orang tua kami Para pendengar radiku dimanapun anda berada Dan gang Irfan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada sore ini kita akan bersama-sama kembali Muroja'ah, Muto'la'ah Kitab-kitab dari ulama kita Yang insya Allah semoga Dengan kesempatan yang Allah berikan ini Bertanda kita akan diberikan Kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia dan di akhirat Amin amin Ya rabbal alamin Salawat dan salam Bersama-sama kita sanjungkan Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarga beliau Kepada sohbat beliau Kepada para tabi'in Tabit tabi'in Ila yaumid din Sambil hari kiamat kelak Dan semoga kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berharap mendapatkan syafa Di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya rabbal alamin Baiklah Kang Irfan Dan juga para pendengariku Dimanapun Anda berada Kemarin kita telah Apa namanya Sedikit ya Membaca Terkait kitab ini ya Yang mana Banyak ulama yang Saat ini Apa namanya Menulis testimoni Takrit Untuk Kitab al-iqtijas Watasharuf Bil-indisabli ahli Tasawuf Dan pada hari ini Kita akan membaca Muqaddimah Dari mu'alifnya Insya Allah Syekh Muhammad Al-Fatiha Sebelumnya Kita bacakan dulu Al-Fatiha Untuk keluarga Kita yang telah melalui kita Untuk guru-guru kita semua Untuk para awliya Untuk para salafan as-saleh Untuk kaum muslimin Muslimat Mu'min Mu'minat An-nalla Yafirullahum Wairahamuhum Wairahamuhum Wairahjahatim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan juga guru-guru kita semua Dimanapun mereka berada Dan juga orang tua kita semua Dan kakak adik kita semua Dan juga kaum muslimin muslimat Semoga Allah menjaga Barikah semua Dan semoga Allah memberikan Kesembuhan Untuk saudara-saudara kita Yang sedang sakit Dan semoga Allah S.W.T Memberikan ilmu yang bermanfaat Untuk saudara-saudara kita Yang sedang Belajar Dan semoga Allah S.W.T Memberikan rizki Yang halal Yang barukah Kepada saudara-saudara kita Yang sedang Mencari rizki Dan semoga Allah S.W.T Melimbahkan rahmatnya Kepada kita semua Sehingga kita Rijaga Dari Kemaksiatan Lahir batin Dan semoga kita Diberikan keselamatan Dari fitnah dunia Dan fitnah akhirat Al-Hadiniah Wa kuluniyatin S.W.T Wa ala manawi S.W.T Wa ilah Assalamualaikum 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 Wa lallallin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kita baca kitab Sampai pada kitab Atau bab awal itu Muqaddimah Sampai pada yang pertama itu Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim Beliau berkata Sekala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya Dengan membawa petunjuk Bilhuda Wa dinil haqi dan agama yang benar Liudhirahu walad dini kullihi Walaukarihal kafirun Untuk tujuan Allah maut rasulnya adalah Agar melahirkan atau menampakkan Agama tersebut Agama yang benar itu Di atas segala agama yang batil Walaupun orang-orang kafir Mereka Benci atau mereka tidak suka Walaupun orang kafir tidak suka Tetap Bagaimanapun juga Agama yang dibawa Rasulullah s.a.w. pasti akan Akan berjaya Wa salatu wassalamu ala sayyidil khulgi ajmain Salawat dan salam semoga tercurah kepada Pemimpin seluruh makhluk Sayyidil khulgi ajmain Seluruhnya Nah ini Kelar sayyid Untuk apa namanya Untuk Rasulullah s.a.w. Apa namanya Sesuatu yang Merupakan penghormatan kita kepada beliau Yang mana memang beliau sendiri Menyebutkan bahwa Ana sayyidu wala di adam Wala fakir Bahwa Akulah pemimpin Anak turun adam Wala fakir Disini Sayyidil khulgi Dan Tidak ada Apa namanya Pertentangan diantara ulama' muqtabar Ada pun orang-orang sebagian Yang Mengatakan jangan Diberi sayyid Hujahnya tidak kuat Karena Hujah-hujah yang kuat Bersama ulama' muqtabar Yang mereka Dalam kitab-kitab mereka Bahkan dalam Salawat-salawat mereka Memberi Lakob atau gelar Kepada Nabi Muhammad dengan Sayyid Apalagi ditambah dengan Sayyidil khulgi Yaitu Pemimpin para Para makhluk Ajmain semuanya Semua makhluk Bangsa manusia Bangsa jin Bangsa apa saja Maka Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. adalah Pemimpin mereka semua Mantaraka umatahu alal mahajatil baydo Yaitu Rasulullah Telah meninggalkan Umatnya Alal mahajatil baydo Pada jalan Yang sangat terang-benderang Yang sangat Jelas Artinya Bahwa Rasul itu meninggalkan umat Islam Itu hujah-hujahnya sudah Komplit Sudah Lengkap Baik dalam Al-Quran Ataupun dalam Al-Hadis Sehingga umat Islam ini Tidak dikhawatirkan lagi Apa namanya Akan Akan Berpaling Atau akan Akan Mushrik lagi Seperti Orang-orang dulu Tetapi yang justru Dilegukan oleh Rasulullah Adalah Ketika Umat Islam ini Telah mendapatkan dunia Kemudian Dunia Di Genggaman mereka Sehingga mereka Saling Bermusuhan Nah itulah Yang dilakukan oleh Iblis Kepada Umat Islam Pada zaman Sekarang Mereka Mereka Jelas Sama-sama Mengagungkan Allah Mengagungkan Rasulullah S.A.W. Tetapi ternyata Antara umat Islam itu Di dalam hatinya Ditanamkan kebencian Kedenggian Sehingga Mereka Saling Saling mencaci Saling menyalahkan Saling menuduh Saling curiga Dan seterusnya Itulah yang dilakukan oleh Iblis Nah sedangkan Rasulullah S.A.W. Telah memberikan Petunjuk-petunjuk yang jelas Nah maka Orang-orang yang mengikuti Petunjuk-petunjuk yang jelas Itu tidak akan Tidak akan berselisih Di antara Di antara mereka Karena Petunjuknya Petunjuknya jelas Baik Layluha kanahariha Layazihu anha Illa halik Yang mana Malam hari Bagaikan siang Artinya apa Jadi Sangking jelasnya Sangking Wadihnya Jelas ya Itu Siang Bagaikan malam Kalau kita kan Biasanya Apalagi Zaman Zaman dulu ya Itu kalau sudah Malam hari kan Gelap kulita Jadi adanya Apa namanya Lampu-lampu Dari Lentera-lentera Itu yang Yang mungkin terangnya Remang-remang Begitu kan Apa namanya Sehingga Kalau sudah malam hari Itu Tidak ada perjalanan Tidak ada Kekiatan-kekiatan Adanya di siang hari Yang terang-benerang Nah Ini Rasulullah s.a.w. meninggalkan umatnya Dalam keadaan Yang Terang-benerang Jalannya Sehingga Malam hari Itu Bagaikan Siang hari Jelas Nah Orang zaman dulu Mungkin Bayangannya Malam hari Bagaikan siang hari Itu Seperti apa Mungkin Hanya terbayang Bulan purnama Tetapi Ternyata Zaman sekarang Nampak jelas Di Apa namanya Kota-kota Yang lampunya Penerangan cukup Itu Jalan-jalan itu Malam hari Dan siang hari Mirip Artinya apa Sanggeng terangnya Seperti itu Nah Perumpamannya Semacam itu Sehingga orang-orang Tidak lagi Takut tersesat Tidak lagi Kebingungan Karena Jalan sudah jelas Nah itulah Yang di Apa namanya Yang terjadi pada umat Islam Bapak Rasul Meninggalkan mereka Sudah yakin sekali Kepada Allah Dan Rasulnya Tetapi Pada akhirnya Ada setan masuk Untuk apa Memecah belah Umat-umat Islam Dengan menanamkan Kebencian Di dalam hati Hati mereka Tidaklah keluar dari Jalur itu Kecuali Mereka Yang Binasa Nah Kalau perumpamaan Jaman Itu kan Jalan itu Hanya Satu gitu ya Kalau Mereka keluar dari Jalur itu Dikhawatirkan Dia akan tersesat Apalagi kalau Jalurnya Padang pasir Kok tersesat Sudah Hodoh Karena Kanan Kiri itu Pasir semua Bingung Maka Apa namanya Harus Jalannya itu Mengikuti Jalan yang sudah Dikariskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Barang siapa yang keluar Dari situ Dia akan binasa Akan binasa Ya Tersesat Dan seterusnya Kalau keluar dari Dari Jalur tersebut Maka kita harus Berbukang teguh Pada Jalur-jalur Yang sudah Dikariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Kepada keluarga beliau Mereka lah Kelompok orang-orang Pemberi petunjuk Atau Apa ya Ya penunjuk lah Alhudad Linas Kepada Masyarakat Kalau kita lihat Memang Ternyata Di Masyarakat ini Mereka yang menjadi Lentera-lentera Petunjuk-petunjuk Untuk Masyarakat Itu adalah Dari ahli bait Dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Baik ahli bait Yang Nasabnya Masih Tercatat rapi Atau ahli bait Yang mereka Nasabnya Tidak Tidak Tercatat Tetapi Diakini bahwa Mereka adalah ahli bait Itulah mereka yang menjadi Apa namanya Penerang-penerang Di masyarakat Dari ahli bait Dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Dan sampai sekarang Demikian Al-Hudad Lin Nas Mereka lah Pemberi petunjuk kepada Masyarakat Dan Hampir di semua tempat Semacam itu Kalau kita lihat Di sana Di sini Di sana Di sini Maka ahli bait Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Mereka lah yang Yang Menjadi Lentera Bagi Bagi Masyarakat Sekitarnya Fikuli zaman Pemakan Di setiap zaman Dan di setiap tempat Li'anam sadatun Nasi Wahum lahum Aman Mereka lah Pemimpin Pemimpin Masyarakat Dan mereka Adalah Keamanan Untuk Masyarakat tersebut Wa ala ashabi Dan kepada Sohabat Sohabat Beliau Man hamalu Rayatad dini Ba'dahu Waballahu Mereka lah Yang Membawa Panji Panji Akama Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Dan mereka pula Yang Menjadi Para Dai Menyampaikan Pesan-pesan Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat Inilah Para Sohabat Dan itulah fungsi Para Sohabat Rasulullah Sallallahu Sampai Kebarat Sampai Ketimur Itu Dari Sohabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Maka Semoga Allah Meridu Mereka Dan mereka Pun Ridu Kepada Allah Wualat Tabiin Bukan Hanya Para Sohabat Sajat Tapi Juga Para Tabiin Tabiin Ini Adalah Kalau Secara Istilah Hadis Adalah Orang Yang Menjumpai Sohabat Nabi Maka Tabiin Ini Kalau Secara Istilah Kemudian Setelahnya Disebut Tabiin Pengikut Dari Pengikut Para Sohabat Jadi Kalau Ada Orang Yang Islamnya Pada Zaman Sohabat Tidak Menjumpai Rasul Maka Disebut Tabiin Mereka Pengikut Para Sohabat Rasul Kalau Ada Seseorang Yang Islamnya Adalah Ketika Zaman Tabiin Jadi Tidak Menjumpai Sohabat Rasul Tapi Menjumpai Tabiin Maka Disebut Tabiin Tabiin Semacam Itu Nah Tetapi Ini Kalau Diumumkan Lagi Maka Tabiin Yang Mengikuti Mereka Sampai Sekarang Masih Disebut Tabiin Pengikut Mereka Tetapi Itu Bukan Dalam Istilah Hadis Lain Lagi Kemudian Para Tabiin Itu Mengikuti Mereka Dalam hal Kebaikan Kebaikan Nah Sampai Hari Kiamat Kelak Semoga Kita Termasuk Pengikut Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang Kelak Akan Dibangkitkan Pada Kelompok Yang Sama Bersama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Karena Orang Masuk Surga Itu Disebutkan Di Al-Quran Berkelompok Masuk Surga Itu Kayak Apa Namanya Firko Kelompok Kalau Bahasa Sekarangnya Itu Partai Pareng Masya Allah Bersama Kanjeng Nabi Bersama Tabiin Bersama Masya Semacam Itu Maka Semoga Kita Masuk Dalam Kelompok Mereka Amin Amin Dan Setelah Itu Semua Insya Allah Nanti Kita Akan Lanjutkan Setelah Terima kasih Di sesi Pertama Kali Ini Dan Sahabat Kujungan Kemana Karena Kita Akan Terus Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Jadi Untuk Anda Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luas Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwa Al-Bajas Sumber Cirebon Radio Inspirasi Spirit Hati Baik Sahabatku Terima kasih Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Anda Yang Saat Ini Sudah Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Atau Anda Yang Sudah Mendengarkan Melalui Audio Streaming Dan Video Streaming Di Facebook Radio Kucerbon Langsung Di Sisi Kali Ini Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Terima kasih Yang Irfan Dan Semoga Rahmat Allah S.W.T Senang Terserah Kepada Kita Lanjutkan Tadi Sampai Mokodimah Sampai Wabadu Wabadu Dan Setelah Basmallah Hamdallah Dan Juga Salawat Kepada Rasulullah Dan Keluarga Beliau Dan Sohbat Beliau Seorang Hamba Yang Sangat Butuh Kepada Pemberian Dari Allah S.W.T Berkata Siapa Hamba Yang Sangat Butuh Kepada Pemberian Allah S.W.T Muhammad Ali Mohammed Ba'atiah Yaitu Syekh Mohammed Ali Mohammed Ba'atiah Beliau Berkata Lama Rua itu Alhamila Wal Khamila Al Khosir Wal Jahila Al-Fatihah Beliau berkata Saya melihat ada orang-orang yang pengangkuran Atau orang-orang yang kurang kerjaan, pemalas Mereka yang tidak punya amal apa-apa Mereka yang masih bodoh, jahil Mereka telah mengarahkan Anak panah kebodohan mereka Kepada orang-orang soleh dari umat ini Maksudnya apa, mereka dengan kebodohan mereka itu Kebodohan mereka itu mereka arahkan untuk Menyerang Orang-orang soleh dari umat ini Memang kalau orang soleh, orang alim Orang apa namanya Yang mereka di dalam amal, di dalam masyarakat itu sangat bermanfaat Kemudian mereka adalah penerang-penerang umat Maka yang akan memusuhi mereka adalah orang-orang bodoh Orang-orang pengangkuran, orang-orang kurang kerjaan Yang akan memusuhi mereka Kalau orang-orang yang berpikir cernih Orang-orang yang apa namanya Normal, orang-orang yang mereka punya kesungguhan untuk dekat kepada Allah Tidak akan mungkin Tidak akan mungkin memusuhi orang-orang soleh Ya kalau orang berpikirnya cernih Berpikirnya normal Kalau ada orang-orang soleh, orang penerang masyarakat, umat Mengajak apa namanya kebaikan Mengajak orang-orang sholat berjamaah Mengajak orang untuk baik kepada tetangga Mengajak orang untuk senantiasa apa namanya Beduli kepada orang lain dan seterusnya Orang-orang soleh semacam itu Ya pasti akan dicintai oleh masyarakat yang normal Masyarakat yang tidak normal Yang apa namanya Mereka bodoh atau mereka Mereka apa namanya Kurang kerjaan lah Gambangannya gitu ya Alhamil, khomil ini Orang-orang kurang kerjaan Itu Mereka lah orang-orang yang kurang kerjaan Itulah yang memusuhi orang-orang soleh Yang mereka memusuhi adalah orang-orang soleh Wahamili wa'i sunnah Dan para pembawa panji-panji Sunnah Rasulullah SAW Jadi orang-orang soleh ini Benar-benar orang-orang soleh yang sesungguhnya Yang dalam artian yang sesungguhnya Yang mereka membawa panji-panji sunnah Rasulullah SAW Mereka orang-orang soleh itu juga berjalan pada rel Atau apa namanya Jalur Rasul SAW Dan juga para imam-imam di dalam agama Islam Atau para ulama-ulama dalam agama Islam Jadi mereka Orang-orang soleh ini Bukan orang-orang soleh Sembarangan Mereka benar-benar soleh Dan mereka berjalan sesuai dengan Kaedah-kaedah Rasulullah SAW Dan juga kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama Al-Aimah Minas sada' sufiyah dari Para pemimpin-pemimpin sufi Ahlun nufus al-abiyah Wasifatil aliyah al-khulukiyah Mereka adalah Orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa Yang luar biasa ya Dan juga memiliki sifat-sifat yang luhur Yang memiliki akhlak-akhlak yang baik Jadi Ya sangat jelas lah Di masyarakat itu pasti ada orang-orang yang semacam itu Yang rajin sholat berjamaah Rajin Apa baik sesama tetangga Baik kepada Kepada masyarakat Baik kepada keluarganya Kemudian mengajak kepada kebaikan-kebaikan Menjadi penengah Menjadi Apa namanya Penasehat untuk masyarakat Menjadi rujukan untuk masyarakat Dalam problem-problem mereka Pembawa kedamaian dan seterusnya Yaitu mereka Orang-orang sholat itu Yang menjaga Untuk umat islam Rukun yang ketiga Di dalam Kamu islam Yaitu Ihsan Yaitu ihsan Apa itu ihsan Di dalam sebuah hadis Yang sudah Masyur sekali Yaitu hadis Jibril Akbirni Anil islam Akbirni Anil iman Akbirni Anil ihsan Nah ihsan Ihsan itu kalau bahasa kita Kambangnya kebaikan Cuma kebaikan ini yang dimaksud kebaikan apa Kebaikan ini yang dimaksud adalah Mereka benar-benar Menjaga ibadah mereka Menjaga ibadah mereka Sebaik-baiknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam ibadah mereka Seolah-olah mereka melihat Allah Atau Mereka yakin Dilihat oleh Allah Atau merokobah Sehingga Dalam setiap gerak-geriknya Menjadi ibadah Karena dia yakin Bahwa Allah melihatnya Semacam itu Ini Orang-orang yang dimusuhi Orang bodoh itu Orang-orang yang demikian Insya Allah Alanggaruginya Orang-orang bodoh Yang memusuhi orang-orang Soleh Yang benar-benar Menjaga Rukun Di dalam agama Islam Yang ketiga Yaitu Ihsan Yang mana ihsan itu Ternyata Bukan Hanya Nampak Di dalam gerak-gerik mereka Dalam ibadah Saja Tetapi Ihsan itu juga Tertancap Di dalam hati mereka Sehingga Hati mereka itu Bersih Dari penyakit-penyakit hati Sembuh Jadi gak ada penyakit-penyakit hati Di dalam Hati mereka Bersih Karena mereka Sudah menerapkan Ihsan Dari kebersihan hati itulah Yang nanti Ibadahnya menjadi Menjadi ibadah yang Ihsan itu Mereka juga Menerangkan Tentang ihsan Dengan amal mereka Masya Allah Sebelum Dengan lisan mereka Ya mereka tetap Menjelaskan Tentang ini Tentang itu Tentang ihsan itu Dengan Dengan lisan Tetapi Sebelum itu Semua mereka juga Mengamalkan Masya Allah Seolah beneran Mengamalkan juga Mereka juga Mereka juga Apa namanya Sukses Dalam Mencetak Generasi-generasi Tentang Apa namanya Ketasaufan ini Atau tentang Ihsan ini Sehingga Mereka memiliki Murid-murid Yang Seperti mereka juga Dalam Kejujurannya Dalam Kebersihan hatinya Dalam Kebaikannya Di dalam Amal-amalnya Akhlaknya Dalam Ibadahnya Semacam itu Mereka Juga berhasil Mencetak Generasi-generasi Menerus Jadi sebelum Mereka Menulis Kitab Tentang Ihsan Tentang Bagaimana Akhlak Bagaimana Tasawob Bagaimana Berbuat Baik Itu Bagaimana Ibadah Dan seterusnya Mereka Belum Menulis Itu Mereka Sudah Berhasil Mencetak Generasi Menerus Semacam itu Termasuk Juga Mereka Menjelaskan Dalam Kitab-kitab Itu Teruntungnya Penjelasan Mereka Itu Berdasarkan Pengalaman Mereka Dalam Mendidik Generasi Menerus Jadi Tulisannya Benar-benar Mantap Bukan Hanya Ngawang-ngawang Saja Tapi Tulisan Mereka Berdasarkan Apa yang Mereka Alami Di Lapangan Ada Murid Yang Begini Ada Murid Yang Begitu Ada Santri Yang Begitu Semacam Itu Kemudian Kalau Santri Sifatnya Begini Agar Bisa Sembuh Semacam Ini Caranya Dan Seterusnya Kalau Ada Santri Yang Semacam Ini Berarti Harus Diberi Resep Yang Seperti Ini Jadi Benar-benar Berdasarkan Praktek Apa Namanya Penerapan Di Lapangan Bukan Hanya Teori-teori Saja Ya Mungkin Kalau Orang-orang Seperti kita Biasa Masih teori-teori Saja Ini Baca-baca Harusnya Begini Harusnya Begitu Kalau Mereka Yang Mereka Ucapkan Itu Benar-benar Keluar Dari Apa Dari Hati Mereka Berdasarkan Pengamatan Yang Sudah Bertahun-tahun Sehingga Mereka Sudah Mencetak Generasi Penerus Sebelum Mereka Menulis Tentang Hal Itu Masya Allah Fakanu Mana Rotan Lil Islam Wasya Wahid Dalil Anam Maka Para Ulama Tersebut Yang Apa Namanya Mereka Menjadi Sasaran Orang-orang Bodoh Itu Mereka Itu Karena Sudah Menjadi Sudah Mengamalkan Sudah Menjadi Apa Namanya Orang-orang Yang Benar-benar Dalam Mengamalkan Ihsan Ini Maka Mereka Menjadi Menara Untuk Agama Islam Mercusuar Mercusuar Yang Artinya Orang Ini Kan Akan Mencari Masjid Dimana Itu Menaranya Kelihatan Kalau Orang Di Tengah Laut Mana Daratan Itu Ada Mercusuar Ada Arah 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 Jam Delapan Jam Sembilan Artinya Mereka Punya Arah Karena Ada Menara Itu Karena Ada Mercusuar Itu Nah Ulama-ulama Yang Tadi Ahli Ihsan Tadi Itu Mereka Adalah Menara Untuk Islam Artinya Umat Islam Sudah Qiblat Kesana Tinggal Lihat Seperti Apa Kalau Ingin Tahu Akhlak Ya Lihat Seperti Apa Akhlak Beliau Ingin Tahu Ibadah Seperti Apa Ibadah Beliau Ingin Tahu Apa Namanya Ingin Tahu Tentang Zuhud Tentang Tentang Warok Ya Lihat Itu Nah Jadi Tinggal Ngelihat Orang Itu Saja Sudah Belajar Kita Belajar Oh Cara Makanya Begitu Oh Kalau Ngobrol Begitu Kalau Duduk Masya Allah Ini Jadi Mereka Menjadi Menara Mereka Menjadi Apa Namanya Saksi Saksi Untuk Umat Umat Manusia Nah Inilah Jadi Ternyata Orang Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Orang Orang Yang Bodoh Orang Orang Yang Tidak Punya Amal Orang Orang Yang Mereka Mereka Sendiri Itu Tidak Mampu Menggapai Amaliah Atau Derajat Yang Tinggi Sebagaimana Ulama Mereka Itu Ternyata Mengarahkan Fitnah Fitnah Mereka Kepada Ulama Ulama Masya Allah Nah Ini Sheikh Ini Melihat Pada Zaman Ini Ada Yang Semacam Itu Nah Ini Nanti Menjadi Sebab Kenapa Beliau Menulis Kitab Ini Nah Insya Allah Nanti Kita Akan Lanjutkan Setelah Jeddah Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipanjang Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamang Dagwa Albahce Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Baik Karena Yang Sedang Mendengarkan Melalui 92,9 FM Cirebon Atau Anda Yang Yang Berada Di Sekitaran Batam Melalui 104,7 FM Batam Terima kasih Bersamanya Dan Di sesi Kali ini Kita Langsung Saja Sahabatku Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Baik Ustaz Untuk Melanjutkan Bajar Terima kasih Irfan Dan Juga Berada Sampai Rahmat Allah S.W.T Nanti Seter-tura Kepada Kita Amin Amin Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Pada Sore Ini Tadi Muka Dimah Bahwa Ternyata Ada Orang-orang Bodoh Orang-orang Yang Pengangguran Orang-orang Yang Tidak Punya Kerjaan Mereka Itu Mengarahkan Fitnah Mereka Kepada Ulama Ulama Orang-orang Soleh Yang Mereka Menegakkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.W.T Mereka Yang Telah Berhasil Mencetak Generasi Generasi Menerus Kemudian Mereka Menjadi Menara Untuk Untuk Umat Islam Walakin Tetapi Kama Aslaftu Tanah Walahumul Fi'amu Minal Juhal Sebagaimana Sudah Saya katakan Ternyata Mereka Ini Ulama-ulama Yang hebat-hebat Itu Yang Amalnya Luar Biasa Itu Yang Mereka Manfaatnya Untuk Masyarakat Sudah Jelas Itu Mereka Ternyata Dijahili Atau Diganggu Oleh Sebagian Orang-orang Bodoh Bukan Hanya Orang Bodoh Saja Atau Mereka Yang Tidak Bisa Mencapai Keagungan Atau Kemuliaan Dari Para Ulama Tersebut Jadi Ada Sebenarnya Dia Punya Ilmu Tapi Hatinya Hasud Sehingga Ilmunya Kalah Dengan Hasud Itu Karena Dia Tidak Bisa Mencapai Atau Tidak Bisa Paling Tidak Menyamai Kedudukan Para Ulama-ulama Tersebut Tentunya Ulama-ulama Mencapai Terajat Itu Karena Hati Mereka Yang Bersih Yang Ikhlas Dan Allah Mengangkat Mereka Nah Kalau Orang-orang Tidak Bisa Mencapai Sama-sama Itu Ya Harusnya Melihat Pada Diri Sendiri Bukan Justru Jahil Atau Bukan Justru Apa Namanya Mereka Mengarahkan Fitnah-fitnah Kepada Kepada Ulama Itu Bukan Hanya Itu Atau Orang-orang Yang Hanya Sekedar Mereka Seolah-olah Seolah-olah Mereka Sebagai Santri Atau Sebagai Orang-orang Yang Ahli Ilmu Padahal Mereka Tidak Membuni Dalam Ilmu Tersebut Yaitu Mereka Yang Hanya Belajar Apa Namanya Belajar Dari Kulit-kulitnya Saja Atau Belajar Tidak Detail Belajar Hanya Kilat-kilat Saja Ringkas-ringkas Kilat-kilat Yang mana Tidak Detail Dan Tidak Benar-benar Mudkin Di dalamnya Maka Orang-orang Yang Semacam Ini Kalau Dia Tidak Bisa Menata Hatinya Dia Bisa Juga Akan Termakan Fitnah Akan Masuk Kedalam Lingkaran Yang Memusuhi Orang-orang Soleh Jadi Mereka Tidak Tidak Belajar Ilmu Dari Dasar Sampai Kepada Apa Namanya Detail Sampai Kepada Apa Namanya Sampai Kepada Akar-akarnya Tapi Mereka Belajar Hanya Hanya Sekedar Saja Tau Saja Jadi Tidak Mungkin Tidak Mumpuni Di Dalamnya Mereka Hanya Mengaku Saja Mengaku Saja Sebagai Ahli Ilmu Fakam Fakam Fihad Zaman Miman Tar Sama Bila Ilmi Walam Yakun Hatta Fih Tasal Suli Ustratihi Menishtakol Bil Ulum Banyak Orang Yang Dia Hanya Menyematkan Pada Dirinya Sebagai Orang Yang Ahli Ilmu Padahal Tidak Tidak Ada Satupun Dari Dia Ataupun Keluarganya Dia Yang Ahli Ilmu Dia Sendiri Tidak Banyak Belajar Mungkin Hanya Sekedar Sekedar Saja Jadi Apa Namanya Orang Orang Yang Mereka Tidak Sampai Tuntas Belajar Ilmu Tapi Mereka Kemudian Hanya Memakai Apa Memakai Pakaian Pakaian Yang Seolah Mereka Adalah Ahli Ilmu Baik Dengan Imama Dengan Sorban Dengan Pake Cuba Pake Apa Yang Mana Mereka Bukan Ahlinya Bukan Bidangnya Tapi Mereka Pake Itu Hanya Sebagai Gaya Saja Biar Nampak Ustadz Nampak Ini Hanya Sebagai Itu Saja Padahal Bukan Ahli Bukan Ahli Ilmu Wahum Afraqul Ibad Anhu Illa Mimma Tak Tak Masuhu Min Ma'adatihim Li Ahlillah Masya Allah Masya Allah Nah Inilah Orang-orang Yang Ketika Mereka Sebenarnya Bukan Ahli Ilmu Mereka Bukan Bagiannya Bukan Bagiannya Di Ahli Ilmu Mereka Mereka Hanya Apa Namanya Orang-orang Yang Yang Pura-pura Saja Atau Orang-orang Yang Mungkin Merasa Dirinya Sudah Ahli Ilmu Padahal Bukan Ahlu Ilmu Bukan Ahli Ilmu Kemudian Mereka Apa Namanya Mendengarkan Kalam-kalam Dari Beberapa Orang Atau Mungkin Beberapa Ulama Yang Mungkin Menurut Mereka Sudah Sesuai Dan seterusnya Akhirnya Mereka Mengambil Apa Namanya Kalimat-kalimat Dari Ulama-ulama Itu Hanya Untuk Dijadikan Tameng Saja Untuk Untuk Mereka Dan Mereka Menggunakan Strategi-strategi Musuh Islam Dan Mereka Nanti Akan Menjadi Corong-corong Bagi Musuh Islam Sehingga Musuh-musuh Islam Itu Akan Merawat Mereka Untuk Menjauhkan Umat Islam Dari Ulama Tujuannya Itu Jadi Mereka Tidak Peduli Apakah Yang Mereka Benar Atau Tidak Benar Yang Menjadi Tujuan Mereka Adalah Agar Umat Islam Ini Jauh Dari Ulama Ulama Agar Umat Islam Ini Jauh Dari Orang Orang Soleh Jadi Mereka Akhirnya Menghindar Dari Ulama Karena Katanya Ulama Ini Begini Ulama Ini Begini Sehingga Mereka Akhirnya Jauh Menghindari Majlis Dan Seterusnya Semacam Itu Agar Mereka Menjauh Dari Orang Orang Yang Ahlillah Orang Orang Yang Benar Benar Mereka Di Dalam Hidup Mereka Itu Yang Mereka Cari Adalah Ridha Allah Yang Mereka Inginkan Dari Orang Sekitarnya Adalah Dekat Kepada Allah Jadi Dijauhkan Masyarakat Dari Orang Orang Yang Demikian Dan Dari Jumhur Ahli Ilim Dan Dijauhkan Dari Jumhur Atau Kebanyakan Ahli Ilim Memang Kalau Kita Lihat Sekarang Coba Ulama Ulama Sudah Beratus Ratus Tahun Memberikan Keterangan Baik Di dalam Ilmu Fikih Dalam Ilmu Hadis Terang Mereka Itu Ada Dalam Buku Buku Banyak Dalam Kitab Kitab Dan Turun Temurun Dari Ulama Ulama Yang Diakui Keahlian Mereka Dalam Bidang Hadis Dalam Bidang Fikih Dalam Bidang Tafsir Dan Seterusnya Tetapi Zaman Sekarang Ada Orang Yang Meruntuhkan Itu Semua Bukan Dalam Arti Runtuh Yang Sesungguhnya Tetapi Hanya Ingin Menjauhkan Masyarakat Dari Ilmu Ilmu Tersebut Jadi Jauhkan Dari Jumhur Ahli Ilim Jumhur Ahli Ilim Mereka Misalkan Sudah Tidak ada Kata lain Dan Kata Tidak Terkait Bahwa Lidha Karim Hadil Unstanyain Terjemahannya Atau Mungkin Tafsirannya Dan juga Kesimpulan Hukumnya Adalah Bahwa Dalam Waris itu Lagi-lagi Dua Kali Perempuan Jadi Anak Lagi-lagi Satu Perempuan Satu Maka Lagi-lagi Dua Kali Perempuan Ini Sebagian Orang-orang Sekarang Sudah Mulai Ada yang Menggeser-geser Mereka Dan seterusnya Ini kan Sebenarnya Mereka Tidak Tidak Ingin Pemikiran Mereka Diakui Tetapi Yang penting Masyarakat ini Sudah Mulai Ragu-ragu Iya Bener Enggak Semacam itu Semacam itu Jadi Tujuannya Hanya Menjauhkan Masyarakat Dari Ulama Menjauhkan Masyarakat Dari Ahli Siddiq Menjauhkan Masyarakat Dari Ahlillah Menjauhkan Masyarakat Dari Jumhur Ahlil Ilim Jadi Ulama-ulama Ini Yaitu Ulama-ulama Mereka Yang menjadikan Tasawuf Sebagai apa Sebagai Taming Bagi mereka Agar tidak Jatuh Agar tidak Terkontaminasi Kerendahan Agar tidak Terkontaminasi Atau tidak Terjatuh pada Lubang kehinaan Gabangnya Gitu ya Tidak jatuh kepada Hawa nafsu Tidak jatuh kepada Pujukan setan Tidak jatuh kepada Apa namanya Dunia Yang sangat Yang sangat rendah Artinya apa Ulama-ulama Yang tadi Ahlillah Ahlil ilim Ahlil din Ahlil sidik Ahlil iman Nah ini Ini semuanya Mereka adalah Mengamalkan Tasawuf Untuk apa Untuk Menjauhkan diri Dari Kehinaan Kehinaan Hawa nafsu Dunia Saitan Dan seterusnya Inilah Yang ada Dari zaman awal Sebenarnya Dari julu Dari ulama-ulama Zaman dulu Dari Suhabat Tabi'in Itu mereka Rata-rata Mengamalkan Tasawuf Dalam arti Kejernihan hati Dan juga Memurnikan Ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Datanglah Orang-orang Yang mereka Mulai Membicarakan Ahli tasawuf Dengan Pembicaraan Yang Tidak baik Pembicaraan Pembicaraan Yang Tidak pas Yang mana Mereka Adalah Dari Al-Jahalah Pembicaraan Mereka Nawajiri Nah Mereka Orang-orang Yang Tadi Orang-orang Bodoh Tadi Orang-orang Yang Bodoh-bodoh Tadi Kemudian Berhasil Apa ya Mengelabuhi Mengelabuhi Dari Orang-orang Bodoh Juga Orang-orang Yang dikelabuhi Yang tidak Mau belajar Akhirnya Tidak Mau Mencari ilmu Dengan Para ulama Dan seterusnya Mereka Akhirnya Berhasil Untuk Apa namanya Untuk Menjauhkan Umat Islam Dari Percontohan Dari Kuduah Dari Orang-orang Soleh Dari Contoh-contoh Dari orang-orang Soleh Yang mana Contoh itu Sebenarnya Adalah Sangat dibutuhkan Oleh umat Islam Sebagaimana Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Bahwa Alaikum Bisnati Wasunnatil Khulafa Rasidin Al-Mahdin Adu Alayhi Bin Nawajidi Kalian semua Harus berpegang Tuku pada Sunnahku Dan sunnah Khulafa Rasidin Ya ini Maksudnya adalah Mereka yang akan Menjadi Contoh Kemudian Rasul Menunjukkan kepada Mereka Agar mereka Meniru Dari Para Kuduah Para Contoh Contoh Para Ulama Ulama Yang menjadi Contoh Jadi kita Tinggal Meniru Mereka Saja Dan Tidak Mungkin Suatu zaman Tidak ada Ulama Yang semacam Itu Pasti selalu Ada Sampai Sekarang Ada Jadi akan Selalu Ada Ulama Yang menjadi Contoh Untuk Umat Islam Dan kita Diberintahkan oleh Nabi Untuk Mencontoh Mereka Nah kalau Di zaman Sohabat Siapa setelah Nabi Wafat Ya khulafak Rasidin Nah khulafak Rasidin ini Kalau di dalam Keilmuan Di dalam Kebenaran Di dalam Hidayah Di dalam Percontohan Itu akan Selalu Ada Sampai Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Akan Selalu Ada Sampai Nanti Sudah Tidak Ada Orang Yang Islam Lagi Selagi Masih Ada Orang Islam Maka Selalu Ada Ulama Yang Demikian Tinggal Masyarakatnya Mau Mencari Apa Tidak Masyarakatnya Akan Terus Berpegang Kepada Ahlul Hak Apa Tidak Karena Pasti Disitu Akan Banyak Sebab Sebab Yang Menjadikan Orang Itu Ragu Dengan Ulama Ulama Yang Mereka Menjadi Kudwah Menjadi Contoh Bagi Umat Islam InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Setelah Ini Terima kasih Ustaz Atas Pembuaran Matrinya Dan Sahabatku Kita Akan Terlebih Dulu Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarkan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Daku Albah Jansen Sumber Cirebon Dan Sahabatku Saat ini Kita Sudah Memasuki Sesi Terakhir Sudah Saatnya Untuk Albus Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Kembar Terima Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Pendengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T 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 Terima kasih Atas Terima kasih Atas Kebersamaannya Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Kita Sampai Pada Penghujung Acara Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Baca Pada Hari Ini Adalah Di Dalam Kodimah Sheikh Muhammad Alip Alip Atiyah Menyebutkan Basmalah Hamdalah Kemudian Salawat Kepada Rasulullah S.W.T Dan Beliau Juga Menerangkan Bahwa Pada Zaman Ini Ternyata Banyak Orang-orang Bodoh Orang-orang Pengangguran Orang-orang Kurang kerjaan Orang-orang Yang Hasud Orang-orang Yang Dimanfaatkan Oleh Musuh-musuh Islam Mereka Menyebarkan Fitnah Menyebarkan Apa Saja Yang Bisa Menjatuhkan Ulama-ulama Ahlil Hak Ulama-ulama Yang Mereka Dekat Kepada Allah S.W.T Ulama-ulama Yang Tetap Pegang Teguh Pada Sunnah Rasulullah S.W.T Ulama-ulama Yang Mengamalkan Tesawuf Yang Membersihkan Hati Mereka Dari Penyakit-penyakit Baik Urusan Dunia Ataupun Penyakit-penyakit Dari Syaitan Dari Hawa Nafsu Yang Mana Ternyata Tujuan Utama Mereka Adalah Bukan Untuk Mengalahkan Hujah-hujah Ulama-ulama Ahlil Hak Ulama-ulama Ahlillah Yang Tujuan Mereka Tidak Bukan Hanya Agar Masyarakat Itu Jauh Dari Ulama-ulama Tersebut Karena Ulama-ulama Tersebut Tetap Akan Diangkat Oleh Allah Derajatnya Hanya Masyarakat Mulai Berkurang Ada Sebagian Kecil Masyarakat Yang Mulai Menjauh Ada Sebagian Masyarakat Yang Mulai Ragu Dengan Ulama Tersebut Jadi Itu Tujuannya Karena Sebenarnya Mereka Tidak Akan Mampu Untuk Apa Namanya Mengalahkan Jauh Jauh Ulama Tersebut Ahli Tasawuf Amalan Yang Ada Di Masyarakat Yang Sudah Dirintis Oleh Ahli Tasawuf Itu Amalan Amalan Tersebut Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Tidak Ada Yang Bisa Kemudian Menerangkan Bahwa Itu Benar Benar Salah Bitah Batil Dan Seterusnya Tetapi Tujuan Mengalabui Masyarakat Agar Sebagian Dari Masyarakat Itu Tidak Lagi Dekat Dengan Ulama Tersebut Karena Oh iya Karena Ulama Tersebut Ahli Bitah Karena Ulama Tersebut Ternyata Tidak Mengamalkan Hadis Karena Ulama Tersebut Ternyata Apa Namanya Lebih Berpegang Pada Kalam Ulama Daripada Kalam Rasulullah Ternyata Ulama Tersebut Adalah Mushrik Ahli Bitah Penyembah Kubur Dan Terusnya Jadi Ada orang Orang Yang Terbujuk Terrayu Sehingga Mereka Akhirnya Menjauh Dari Ulama Tersebut Tidak Mau Belajar Tidak Mau Mendengar Tidak Mau Hadir Majelisnya Tidak Mau Ikut Dikir Dikirnya Itu Tujuan Mereka Begitu Dan Mereka Dapat Orang Satu Saja Sudah Menganggap Mereka Berhasil Walaupun Satu Kampung Semuanya Masih ikut Ulama Itu Ada Satu Dua Tiga Orang Yang Tidak Ikut Itu Mereka Sudah Menganggap Lumayan Mengurangi Karena Tiga Orang Atau Dua Orang Itulah Yang Nanti Juga Akan Mencari Kawan Terus Semacam Itu Jadi Seperti Itulah Harapan Mereka Itu Nah Kalau Sudah Ada Tiga Orang Yang Tidak Mau Ikut Ngaji Tidak Ikut Zikir Berarti Tiga Kemudian Mereka Punya Saudara Diajak Punya Temen Diajak Dan Seterusnya Temennya Mungkin Satu RT Itu Ada 70 Mungkin Yang ikut Dua Atau Tiga Sudah Lumayan Dan Seperti Itu Terus Nah Itulah Tujuan Mereka Agar Masyarakat Nanti Semakin Ragu Semakin Yang Sekarang Pada Ikut Itu Mereka Punya Anak Nah Anak Belum Tentu Ikut Ngaji Juga Akhirnya